assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama BHR09 disini kali ini kita akan mereview rotor zirac rotor zirac ini jenis rotor tentunya banyak sekali ya teman-teman tergantung merek tergantung spek tergantung kualitas jadi ada juga rotor murah ada juga rotor sedang juga mahal nah disini saya akan mereview sedikit mereview rotor zirac temen-temen ya rotor zirac disini jadi buat bahan referensi saja teman-teman buat bahan pertimbangan nanti beli rotor merek apa gitu ya kemudian fungsinya fiturnya dan speknya seperti apa disini teman-teman saya akan mereview rotor disini rotor zirac ya nah disini ada berapa 6 ya jadi ini adalah ada 6 6 6 antena teman-teman nah dia punya 6 antena untuk merek jerek disini oke nah disini terdapat untuk eh apa namanya kartu SIM teman-teman jadi kita bahas satu persatu teman-teman ya nah disini teman-teman teman-teman ada beberapa dalam dusnya ada charger nya ya kabel power nya mungkin disini ada apa ini ada nah ini buat di HDMI nah ini buat di HDMI ini buat di VGA tentunya bisa dibuat LCD teman-teman teman-teman nah ini untuk eh Type C ya Type C di laptop juga ada Type C celokin aja disini untuk converter converter ke VGA atau ke HDMI nah ini tentunya bonusnya banyak sekali teman-teman disini ada buku panduannya juga ada kartu garansi nah disini ada kabelan disini ada kabelan nah kemudian kita bahas dari eh apa namanya dari zirac ini nah untuk harga disini teman-teman untuk harga nah untuk harga rotor disini kisaran satu juta tiga ratusan teman-teman ya nah sekarang kita ngebahas di bagian fisiknya teman-teman nah ini bentuk fisiknya seperti ini teman-teman ya terdapat enam antena disini oke kita buka disini terdapat enam antena ya disini terdapat enam antena ya teman-teman jadi disini berbeda tidak barangkali dengan router router yang lain ada dua maksud saya di ah merek yang lain pun ada maksud saya biasanya kan ada dua antena ataupun empat kalau ini enam ya teman-teman ya ini bentuk fisiknya yang kurang lebih ya sekitar 20 sentian untuk panjang kesini ya untuk lebar kesini ya sekitar kurang dari 20 sentian nah ini bentuk fisiknya teman-teman ya nah disini terdapat ada sinyal teman-teman ada sinyal 4G ya jadi ini indikator lampu ya menunjukkan indikator lampu disini di belakangnya terdapat ada tombol reset disini untuk power disini nah disini dia punya eh apa teman-teman nah disini di belakangnya selain dia bisa dijadikan apa namanya paralel wifi seperti yang video pernah saya upload sebelumnya jadi pernah video sebelumnya ini saya pernah buat paralel ke rotor ketiga ya teman-teman jadi rotor ketiganya saya menggunakan rotor ini nah disini tidak hanya wifi langsung menggunakan kabelan si rotor ini juga dia punya penyimpanan kartu SIM SIM card ya jadi buat sinyal apa namanya jadi dia bisa nyari sumber sinyal dari kartu SIM ya terdapat untuk kartu SIM jadi bisa dibuat modem pula teman-teman ya modem dari kartu SIM bebas kartunya mau telekomsel SL ataupun dari indosat bisa untuk buat modem teman-teman pakai kartu SIM nah disini ada vod1 ya vod1 nya terdapat empat teman-teman nah di belakang sini dia apa namanya terdapat IV ya usernamenya admin password admin nah disini wifi kai sandi atau password wifi ini adalah yang ini nah teman-teman ya ini bentuk fisik ya bentuk fisiknya kemudian fitur beberapa fitur dari router ini jadi router ini fungsinya selain dijadikan router apa namanya sumber dari wifi sinyal kabelan juga bisa dijadikan tanpa kabelan teman-teman ya paralel tanpa kabelan nah ini dual band teman-teman dual band ya oke untuk kecepatannya nah disini nah untuk kecepatannya ini speednya itu 867 mbps ya 867 mbps kecepatannya teman-teman disini mereknya zirex router confiden 2b4g nah sini ya jadi untuk sinyal si sim card kartu sim ini dia sampai hanya 4G saja teman-teman tidak sampai 5G yang sekarang jadi hanya 4G saja ya teman-teman kemarin pernah saya gunakan untuk kartu sim ini untuk menyabar sinyal bisa kemarin saya menggunakan 5 laptop teman-teman 5 laptop dari kartu sim ini lancar lancar saja teman-teman jadi tergantung sinyal daerah tersebut ya jadi kalau sinyalnya rendah barangkali sinyalnya pun berkurang seperti itu nah disini ini penjelasan mengenai fisik dari router ini mengenai deskripsinya dan disini ada fotnya itu rj45 teman-teman ya rj45 untuk fotlan maupun one nya sama rj45 jadi kemarin ceritanya ini sempat saya jadikan rotor ketiga paralel rotor ketiga ketiga percobaan ya jadi lancar lancar saja jadi buat teman-teman untuk penasaran di router ini pernah saya jadikan rotor ketiga di video sebelumnya ada ya teman-teman ya jadi untuk harga disini sudah jelas untuk fisik sudah jelas teman-teman ya jadi teman-teman silahkan kalau mau tertarik di toko online juga banyak ya oke untuk opedia maupun di sofi juga banyak untuk harganya itu kisaran satu jutaan ya teman-teman satu jutaan ya menurut saya rekom lah menurut saya rekom untuk router ini bagus teman-teman ya bagus teman-teman untuk merek zirek ini roternya bagus sinyalnya juga kuat teman-teman jadi buat bahan referensi teman-teman yang kebingungan untuk jadikan modem ataupun wifi langsung karena ini dual band teman-teman ya jadi rekom saya ya buat rumahan lah ya oke oke jadi inilah temen-temen ya jadi sedikit saya review untuk mengenai router ini di dalamnya terdapat kabelan kemudian untuk converter juga ada ya seperti itulah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau beli router ya terima kasih sudah mampir dan stay di channel saya kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax